Pemirsa Gemah Solawat dan Gelar Budaya semarakan tradisi sedekah bumi Desa Caga Agung Kecamatan Cermai Gresik. Tradisi turun-temurun ini merupakan wujud ungkapan syukur kepada Tuhan sekaligus sarana merawat kerukunan dan semangat gotong royong warga. Gemah Solawat bersama Habib Ahmad Al-Hadar menjadi pembuka rangkaian prosesi sedekah bumi Desa Caga Agung Kecamatan Cermai Kepupatan Gresik. Gelaran bertajuk Cagak Agung Solawatan diikuti ribuan jamaah. Mereka larut dalam kekusukan melantunkan solawat nabi. Tradisi sedekah bumi juga dirayakan dengan pagelaran wayang kulit semalam suntuk, atraksi seni reak ponorogo, serta kirap tumpeng agung hasil bumi berisi sayur mayur dan buah-buahan. Usai dilakukan doa bersama, warga pun langsung berebut tumpeng. Meski harus berdasarkan dan saling dorong, warga tetap bersemangat. Tradisi sedekah bumi menjadi ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Sang Pencipta atas hasil bumi yang melimpah. Tantas terkenal sedekah bumi yang kita kemas dalam satu tahun sekali. Intinya kita rasa syukur kita pada mungkin apa yang kita rai, apa yang kita hasilkan selama ini. Hasil bumi yang ada di wilayah kami. Jadi rasa syukur ini ya kita, ada berupa hasil pertanian, hasil tahan tambah, sehingga kita, ucapan syukur kita, kita kemas dengan acara sedekah bumi ini. Acara ini mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Gresik. Sedekah bumi sekaligus menjadi sarana warga merawat kebersamaan, nilai kerukunan, dan menjaga jiwa kegotong royongan. Kita akan mengapresiasi terhadap desa Cagak Agung yang sudah terus tradisi budaya sedekah bumi ini. Mudah-mudahan ini terus dilestarikan, utamanya ada di wilayah termi ini, ini bentuk keguyupan masyarakat yang ada di desa ini, kegotong royongan di masa saat ini. Tradisi sedekah bumi biasa dikelar warga pada bulan suro. Tradisi ini berlangsung secara turun-temurun yang patut dilestarikan. Bahkan, kini menjadi magnet pariwisata daerah. Dari Gresik, Agus Ismanto, Ainyus, melaporkan.